Pemirsa seorang pemuda di Jember, senil siang diciduk polisi lantaran kedapatan membawa narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok. Dari hasil interogasi polisi, tersangka tersebut hanya dititipi temannya dan tidak mengetahui apa isi dalam bungkus rokok tersebut. Inilah video penangkapan pria berinisial WH, warga desa Tempurjo, kecamatan Tempurjo, Jember, karena kedapatan membawa paket sabu-sabu seberat 0,28 gram yang disimpan dalam bungkus rokok. WH ditangkap anggota reskrim kepolisian sektor Jenggawa di areal persawahan di desa Jatimulyo, kecamatan Jenggawa saat hendak mengantarkan paket sabu kepada temannya. Saat diperiksa, WH mengaku tidak mengetahui isi bungkus rokok tersebut dan hanya dititipi oleh seseorang yang tidak dikenalnya untuk diberikan kepada temannya berinisial UA. Dari keterangan WH, polisi langsung melakukan pengembangan dan menangkap UA di rumahnya di desa Pondok Rejo, kecamatan Tempurjo, Jember. Benar saja, UA mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang berisi narkotika jenis sabu dan sengaja menyuruh WH untuk mengambil dari pengedar di kawasan persawahan desa Jatimulyo, kecamatan Jenggawa, Jember. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang membeli atau menguasai narkotika golongan satu jenis sabu yang berinisial A. Yang mana tersangka A ini membeli dari seseorang yang kita masih lakukan pencarian seharga Rp200.000 dan menyuruh teman kerjanya untuk mengambil barang tersebut di bandar. Pada saat perjalanan dari bandar menuju ke tersangka A ini, kita berhasil melakukan pengejaran terhadap temannya tersangka ini dan kita lakukan penyitaan barang bukti narkotika golongan satu jenis sabu seberat 0,28 gram. Hasil pemeriksaan, polisi menetapkan UA sebagai tersangka yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu. Sementara itu, polisi juga menangkap tersangka lain berinisial A yang juga sebagai pengedar obat keras terbahaya atau okerbaya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka yang berbeda kasusnya ini harus mendekat di sel tahanan polfet Cinggawa untuk pemeriksaan berlangsung. Terima kasih telah menonton!